Koneksi antar materi Menurut Ki Hajar Dewantara, tentang filosofi Pratap Triloka, Ingar Sosung Tulodo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Ki Hajar Dewantara memandang bahwa sebagai seorang guru harus memberikan contoh atau tauladan dalam praktek baik bagi siswanya Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru hendaknya memberikan keseresuannya atau kerja keras sebagai bentuk falsafah Pratap Triloka yaitu Ingmatio Mangum Tarso Dan pada akhirnya, guru membantu siswa untuk dapat memecahkan atau mengambil keputusan atas masalah siswanya Sejarah mandiri, guru hanya sebagai seorang tutor yang mengarahkan siswanya menuju kebahagiaan Hal ini sejalan dengan filosofi Pratap Triloka yaitu Tuturi Handayani Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mengakar dalam diri Nilai-nilai diri dibatikan dengan gulung es yang terlihat kecil di permukaan air Tetapi itu semua merupakan bagian dari integral, integrasi dari alam bawah sadar kita Oleh karena itu, penting untuk menemukan dalam diri kita nilai-nilai positif yang nantinya akan menggieruhai setiap keputusan kita Yang ketiga, bagaimana kegiatan terpimpin yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan ini berkaitan Dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita Terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh yang namanya sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya Jawaban saya, dalam melakukan pendampingan atau bimbingan terhadap seseorang diperlukan sebuah metode yang efektif dan menguatkan diri objek seperti yaitu coaching Kucing sendiri merupakan keterampilan yang sangat penting untuk menggali suatu masalah yang benar-benar terjadi baik pada diri kita atau diri orang lain Dengan coaching yang model TIRTA, kita dapat mengidentifikasi apa sebenarnya masalah yang terjadi dan melakukan pemecahan masalah yang sistematis yang berasal dari si objek tersebut Konsep pembinaan TIRTA ini sangat ideal bila dibandukan dengan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujian sebagai evaluasi atas keputusan yang kita buat Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianud seorang pendidik Ketika membahas studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, kesadaran diri dan keterampilan hubungan sosial diperlukan untuk membuat keputusan Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan keputusan dan pengujiannya, terutama dalam pengujian legalitas untuk menentukan apakah masalahnya adalah bujukan moral yang berarti yaitu benar versus salah Ataukah dilema etika yang benar versus benar Jika masalah yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman Dengan melakukan pengambilan keputusan yang tepat, pastinya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman Kondisi lingkungan yang seperti ini yang kita inginkan Maka, untuk melakukan perubahan, diperlukan adanya pendekatan yang sistematis Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah yaitu inquiry appreciative budget yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Oke, keputusan yang diambil harus menyesuaikan dengan konteks dan problem yang sebenarnya Seperti saat menghadapi kasus dilema etika Semua keputusan yang dibuat dapat dibelarkan secara moral Namun, perlu memperhatikan prinsip-prinsip ketika membuat keputusan Keputusan itu perlu memikirkan hasil akhir dari keputusan yang sesuai dengan prinsip and best thinking Yaitu, yang kedua, selanjutnya itu melihat aturan dibalik keputusan yang dibuat Yaitu rule best thinking Serta harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman Sesuai dengan prinsip berpikir berorientasi rasa peduli atau care best thinking Selanjutnya, dan pada akhirnya Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Kebebasan untuk belajar atau merdeka belajar adalah tujuan akhir dari pembelajaran yang dilakukan Kebebasan dalam belajar berarti siswa bebas untuk mewujudkan fitrahnya Dirinya sendiri sebagai pembelajaran dengan mengembangkan potensi yang dimiliki Tanpa ada tekanan dari pihak manapun Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensinya Jadi, keputusan yang dibuat tidak boleh menghilangkan kebahagiaan siswa Serta merampas potensi yang dimiliki oleh siswa Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang yang berbasis sebagai guru dan juga pemimpin pembelajaran Maka segala keputusan yang dibuat akan berdampak pada karakter anak Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kalau guru itu sebagai seorang petani yang menabur benih Benih ini akan tumbuh subur jika dipelihara dan dirawat dengan baik Begitu juga dengan siswa Seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi siswa sebagai petani yang menabur benih Untuk mencapai hasil yang baik Karena setiap keputusan guru itu mempengaruhi masa depan siswanya Yang terakhir Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini Dan terkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Oke Seorang guru harus mempunyai keterampilan dalam mengambil keputusan yang dilendasi oleh Falsafak Ki Hajar Dewantara Serta dikasasikan atau dikaitkan bahwa guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran Yang kedua Seorang guru dalam melakukan pengambilan keputusan harus melihat budaya positif yang ada di lingkungannya Visi-misi yang harus jelas Yaitu bisa memulakan alur baca Kemudian nilai-nilai dianggap penting di sekolah harus diperhatikan juga Sehingga keputusan yang diambil nantinya akan mengarah pada lingkungan yang positif, kondisif, aman, dan nyaman Yang ketiga Diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness Pengelolaan diri, self-managementnya Kemudian kesadaran sosialnya, yaitu social awareness Dan keterampilan berhubungan sosialnya atau relationship skills Untuk mengambil sebuah keputusan Yang terakhir Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini Seorang guru atau pendidik harus berani menghadapi konsekuensi logis dan implikasi dari keputusan yang diambil Karena baik dilema etika ataupun punjukan moral Pasti mempunyai dampak yang tidak mengenakan bagi dirinya Sehingga dalam mengambil keputusan Diperlukan sembilan langkah panduan, pengambilan, dan pengujian Keputusan yang diambil dalam dilema etika tersebut Ada pun untuk punjukan moral Secara otomatis harus berdasarkan nilai-nilai sebuah kebenaran Itu adalah Tentang materi Koneksi antar materi pengambilan keputusan Terima kasih Sekali lagi saya Muhammad Wadud Rahman, CKP4, Sitorjo Koneksi antar materi pengambilan keputusan Terima kasih Koneksi antar materi pengambilan keputusan